Orang Israel berkemah dan berangkat sesuai perintah Tuhan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, disanalah orang Israel berkemah. Atas cita Tuhan, orang Israel berangkat dan atas cita Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Adakalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas cita Tuhan mereka berkemah dan atas cita Tuhan juga mereka berangkat. Adakalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi, ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik dua hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi, apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas cita Tuhan, mereka berkemah dan atas cita Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa.